Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di video saya di channel nyanyar ropet nah kali ini saya akan berbagi resep sup merah karena saya ingin banget makan sup merah ya jadi saya ingin membuatnya sendiri bumbu dan bahan seadanya saja karena saya disini bumbunya tidak menggunakan pala atau cuman merica bibit nah disini bahan-bahannya disini ada kacang kolong satu mangkok dan enuk seberapa banyak menurut selera masing-masing ya di sini saya kasih jagung ini jagung sudah yang kalengan yang matang ya boleh pakai jagung yang segar nah disini ada makroni nah ini makroni saya punya yang mix kalau yang punya di rumah yang mobil gimana terserah ya nah ini saya rebus dulu saya cuci lalu direbus dulu ya nah disini ada ini sebenarnya saya itu di sini di Taiwan itu saya mencari sosis sapi yang halal itu susah jadi saya ini pakai yang ham tapi cuma ini yang suya yang vegetarian jadi saya pakai ini aja jadi nggak nemu susi sapi deh pokoknya terus saya mau tambahkan pentol sapi buatan saya sendiri secukupnya menurut selera masing-masing dan ini filet ayam yang sudah saya rebus karena ini filetnya ayam kampung jadi tua banget jadi saya rebus terus kalbunya dipakai nanti ya di sini ada dua tomat gede yang sudah matang ya yang sudah empuk Oke terus di sini ada satu buah wortel tapi saya gunakan separuh aja di sini juga ada daun bawang di sini juga ada satu mangkuk pancet atau sastomat nah disini ada merica bubuk ada penyedap rasa juga ada garam saya ngulangin lagi bahasa mandarin enggak ya ulangin dulu ya tajau cintin waman ya ini yang tidak ada teruslan juga satu ini bisa kita closan bama langkani dalam keempat keempat nanti ya dan ini ayuh apapun ini ternyata yang tengah kg 이�un saya di sini dalu kocen ini desna sung penyanyi dan ini akan menu yang tidak mandunk dari dan karen ada 1 putih selamat menikmati oke kita potong-potong dulu ya bahannya nah ini saya rebus makaroni dulu ya ini sudah saya cuci jadi sambil menunggu sayurnya saya potong-potong saya rebus dulu dengan api kecil oke kita potong sayurannya nah sayurnya semua dipotong kotak tadi saya gunain bong lupo atau wortelnya sedikit saja ya jadi semua dipotong kotak-kotak kecil ya oke saya potong dulu oke 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah ini bahannya sudah siap Sekarang kita lanjut memasaknya Di sana juga makroni sudah empuk ya Nah disini kita masukkan semua bahan Masukkan dulu wortel Karena wortelnya Nunggu empuk dulu ya Dan kacang tolong Sudah tomat Oke kita tunggu mendidih dulu ya Makroninya sudah empuk Kita tutup Nah ini sudah empuk Lanjut ya semua bahan dimasukin Semuanya Jadi ini rasanya tuh enak banget Bumbu juga masuk Ini sebenarnya gak pake daun bawang dan jagung ya Tapi saya tambahin sendiri Lalu kita masukkan bumbunya Ini ada penyedap rasa Garam Dan merica bubunya Dan merica bubunya Juga saus tomatnya Kita masukin ya Jadi ini merahnya dari Tomat dan saus tomat Oke kita masukin Masak hingga matang Nah ini Sudah saya tes rasa Kurang asin sedikit ya Bisa tambahkan garam Nah ini saya masukkan daun bawang Nah Seperti ini ya Supnya Jadi jika video ini Bermanfaat bagi anda Silahkan like Subscribe Share Dan komen Terima kasih Sudah menyimak video Nyonya Rabet Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga bermanfaat